Intro Nama Qin Shi Huang secara harfiah memiliki arti Kaisar I Qin Ia lahir pada tanggal 18 Februari tahun 259 sebelum masehi Dan tutup usia di tanggal 10 September tahun 210 sebelum masehi Qin Shi Huang adalah pendiri dinasti Qin dan merupakan Kaisar pertama di daratan China Ia terlahir dengan nama Ying Zheng atau Zhao Zheng dan ia adalah seorang pangeran dari negara Qin Ia menjadi Raja Qin ketika ia berusia 13 tahun Kemudian ia menjadi Kaisar pertama China ketika ia berusia 38 tahun Setelah pasukan Qin menaklukkan semua negara musuh dan menyatukan seluruh Tiongkok di tahun 221 sebelum masehi Dan berikut ini adalah sejarah riwayat hidup Qin Shi Huang selengkapnya Menurut catatan sejarawan agung yang ditulis oleh Sima Qian selama masa dinasti Han Qin Shi Huang adalah putra tertua dari pangeran Qin Yiren Yang kemudian hari akan menjadi Raja Zhuangxiang dari Qin Pangeran Yiren saat itu tinggal di istana negara Zhao Karena menjadi sandera untuk jaminan gencatan senjata antara negara Qin dan Zhao Kemudian pangeran Yiren jatuh cinta pada seorang selir dari Lu Buwei Yakni seorang pedangang kaya dari negara bagian Wei Tapi Lu Buwei setuju kalau selirnya itu menjadi istri Yiren Yang kemudian dikenal sebagai Zhao Ji Zhao Ji akhirnya melahirkan seorang putra dan anak itu diberi nama Zhao Zheng Kemungkinan sebagai hasil dari hubungan yang tercipta dari pernikahan Zhao Ji dan Yiren Lu Buwei kemudian membantu Yiren menjadi Raja Zhuangxiang dari Qin pada tahun 250 sebelum masehi Pada tahun 246 sebelum masehi ketika Raja Zhuangxiang meninggal setelah 3 tahun pemerintahannya Ia digantikan oleh putranya yang masih berusia 13 tahun Karena pada saat itu Zhao Zheng masih muda Jadi Lu Buwei bertindak sebagai Perdana Menteri Negara Qin Yang pada waktu itu masih berperang melawan 6 negara lainnya Ketika Raja Zheng bertambah dewasa Lu Buwei menjadi takut kalau Raja Muda itu akan mengetahui hubungannya dengan ibunya Zhao Ji Lalu dia memutuskan untuk menjauhkan diri dan mencari pengganti untuk sang ibu ratu yang sudah menjadi janda Akhirnya dia menemukan seorang pria bernama Lau Ai Menurut The Record of Grand Historian Lau Ai disamarkan sebagai Kasin dengan mencabut seluruh janggutnya Kemudian Lau Ai dan ibu ratu Zhao Ji bergaul dengan baik Sehingga mereka diam-diam memiliki dua putra Lau Ai memiliki rencana untuk menggantikan Raja Zheng dengan salah satu putra hasil dari hubungan gelapnya dengan ibu ratu Zhao Ji Tetapi saat pesta makan malam Lau Ai mabuk dan ia membual kalau ia telah menjadi ayah tiri dari Raja Zheng yang masih muda Pada tahun 238 sebelum masehi Saat Raja Zheng berpergian ke ibu kota kuno Yong Lau Ai memanfaatkan kesempatan dan mengambil segel ibu ratu Dan mengerahkan pasukan untuk memulai kudeta Ketika Raja Zheng mengetahui masalah ini Ia memerintahkan Lu Bu Wei untuk membiarkan Chang Ping dan Chang Wen Menyerang Lau Ai Hasilnya pasukan mereka membunuh ratusan pemberontak di ibu kota Tapi Lau Ai berhasil melarikan diri dari pertempuran ini Setelah itu, Lau Ai dihargai 1 juta koin tembaga jika ia ditangkap hidup-hidup Atau setengah juta koin jika sudah mati Para pendukung Lau Ai ditangkap dan dipenggal Setelah tertangkap, Lau Ai dihukum dengan diikat dan dirobek menjadi 5 bagian dengan kereta kuda Sementara itu, seluruh keluarga Lau Ai dieksekusi sampai tingkat ketiga Dua putera dari hubungan gelapnya juga terbunuh Lalu ibu ratu Zhao Ji dihukum dengan menjadi tahanan rumah sampai kematiannya bertahun-tahun kemudian Karena Lu Bu Wei takut akan dihukum karena keterlibatannya Ia kemudian meminum secangkir anggur bacun pada tahun 235 sebelum masehi Raja Ying Zheng kemudian mengambil alih kekuasaan penuh sebagai Raja Negara Qin Dan untuk menggantikan Lu Bu Wei, Li Xi diangkat menjadi Perdana Menteri yang baru Pada tahun 230 sebelum masehi Raja Zheng melakukan kampanye militer untuk menaklukkan satu persatu kerajaan independen yang belum dikuasainya Salah satu tujuan Qin menyatukan Tiongkok adalah untuk menyamakan perdagangan, komunikasi, mata uang, dan bahasa di seluruh daratan China Kerajaan pertama yang berhasil ditaklukkan adalah Kerajaan Han di tahun 230 sebelum masehi Di tahun berikutnya, Raja Zheng mengambil keuntungan dari pencana alam yang terjadi di negara Zhao Di tahun 229 sebelum masehi Untuk penyerang dan menaklukannya Yang mana negara ini adalah tempat Qin Shi Huang dilahirkan Akhirnya tentara Qin menaklukkan negara Zhao pada tahun 228 sebelum masehi Negara Yan di tahun 226 sebelum masehi Negara kecil Wei pada 225 sebelum masehi Kemudian negara terbesar dan juga menjadi tantangan terbesar Yakni negara Zhu berhasil ditaklukkan pada tahun 223 sebelum masehi Satu-satunya negara merdeka yang belum dikuasai sekarang adalah negara Qi Karena ketakutan, Raja Muda dari negara Qi mengirim 200 ribu tentara Untuk mempertahankan perbatasannya di sebelah barat Tapi pada tahun 221 sebelum masehi Pasukan Qin malah menyerbu dari sisi utara Dan akhirnya, pasukan Qin berhasil menangkap sang raja Sekaligus menguasai negara Qi Dan untuk pertama kalinya Daratan Tiongkok disatukan di bawah satu penguasa yang kuat Pada tahun yang sama Raja Zheng menyatakan dirinya sebagai Kaisar Pertama Atau Shi Huangdi Pencapaian inilah yang membuat Raja Zheng lebih dikenal Dengan sebutan Qin Shi Huang Atau Kaisar Pertama Negara Qin Arti dari gelar ini tidak lagi sama dengan raja Tapi jauh melampaui pencapaian para penguasa dinasti-dinasti sebelumnya Dalam upaya untuk menghindari terulangnya kekacauan politik pada periode negara-negara yang masih terpisah Qin Shi Huang dan Perdana Menteri Li Xi benar-benar menghampuskan feudalisme Kekaisaran itu kemudian dibagi menjadi 36 wilayah administratif Kemudian berkembang menjadi lebih dari 40 wilayah administrasi Pada tahun 213 sebelum masehi Atas dorongan Li Xi Dan untuk menghindari para cendekiawan membantingkan masa pemerintahannya dengan masa lalu Qin Shi Huang memerintahkan membakar sebagian besar buku yang ada Kecuali buku-buku tentang astrologi, pertanian, kedokteran, ramalan, dan sejarah negara Qin Kekaisaran Qin berperang dengan suku-suku nomaden di utara dan rat laut Suku-suku Xiongnu tidak mudah dikalahkan dan ditundukkan Sehingga kampanye militer yang dijalankan tidak berhasil Dan untuk mencegah suku Xiongnu melanggar perbatasan di utara lagi Kaisar memerintahkan pembangunan tembok pertahanan yang sangat besar Tembok ini dibangun oleh ratusan ribu orang Dan tembok ini adalah pendahulu tembok besar China yang ada saat ini Tidak ada catatan sejarah yang masih ada yang bisa menunjukkan panjang dan jalur dari dinding Qin Sebagian besar tembok kuno ini telah terkikis selama berabad-abad Dan sangat sedikit bagian yang masih ada sampai sekarang Saat Qin Shi Huang menginca usia paru bayah Ia merasa takut akan kematian dan ia pun mati-matian mencari obat keabadian Yang konon bisa membuatnya hidup untuk selamanya Ia menjadi terobsesi untuk mendapatkan keabadian Ia sampai mengunjungi pulau Zifu sebanyak tiga kali untuk mencari keabadian Lalu suatu saat ia mengirim Shufu seorang penduduk pulau Zifu dengan kapal-kapal yang membawa ratusan pria dan wanita muda untuk mencari gunung Penglai yang mistis Mereka dikirim untuk menemukan orang yang bernama Anki Sheng Orang ini adalah pesulap tua berusia seribu tahun Yang konon bertemu Qin Shi Huang dalam perjalanannya Dan mengundang kaisar itu untuk mencarinya di Gun Penglai Tapi orang-orang utusan ini tidak pernah kembali Kemungkinan karena mereka tahu jika mereka kembali tanpa ramuan keabadian Mereka pasti akan dieksekusi Pada tahun 211 sebelum masehi Sebuah meteor besar dikatakan telah jatuh di daerah Dongjun di hilir Sungai Kuning Di atasnya, seseorang yang tidak dikenal menuliskan kata-kata Kaisar pertama akan mati dan tanahnya akan dibagi Ketika kaisar mendengar hal ini Ia mengirim sekretaris ke kaisaran untuk menyelidik kiri ramalan ini Tidak ada yang mengakui perbuatan itu Sehingga semua orang yang tinggal di dekat meteor dihukum mati Dan batu itu kemudian dihancurkan Selama tur keempatnya di Tiongkok Timur Kaisar mengalami sakit parah setelah ia tiba di Pyongyang Jin Dan meninggal pada tanggal 10 September 2010 sebelum masehi Di istana Prefektur Sakyu Penyebab kematian Qin Shi Huang sebagian besar masih belum diketahui Tapi dilaporkan ia meninggal karena keracunan ramuan kimia Tiongkok Karena menelan pil merkuri yang dibuat oleh para ahli kimia dan dokter istana Karena percaya kalau pil itu adalah ramuan keabadian Jangan lupa like, share, dan subscribe, 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 Terima kasih.